selamat datang, halo guys disini saya bawa kasih tau kalian bagaimana cara membuat gelang rajut nah, kalau kalian penasaran sama videonya, please keep watching nah, untuk membuat gelang rajut kayak gini bahan yang kita perlukan itu adalah hapen ukuran 3x4 kayak gini, mereknya rose atau apa aja terserah terus ada jarum kasur terus gunting dan gak lupa benang rajut benang rajutnya merek apa aja bisa pake polis ter, nyewan atau poli cherry nah, tapi aku pake warna ini ya nah, cara awal-langkah awal yang perlu kita lakukan adalah mau megang, cara megang benangnya nah, megang benangnya itu kayak gini dicepit di kelingkin tunjuknya ditahan dan dicepit antara jempol dan jadi tengah kalau megang hapen kayak megang nulis biasa ya cuma posisi kepala si hapen ini harus berada di bawah nah, pertama langkah awalnya itu bikin simpel kayak gini nah, untuk bikin simpel gini kita ulangin ya kepala benangnya di bawah diputar tarik putar lagi tahan tarik nah, kayak gini kayak gini kalau misalnya kepanjangan bisa ditarik dari si telunjuk ini telunjuk ini maksudnya buat narik terus kita bikin chain atau disebut dengan tusuk rantai kayak gini caranya dari bawah tarik ke atas dan posisi kepala hapennya itu harus berada di bawah supaya tidak terhindar dari nyangkut kayak gini supaya bisa kan jadi kita harus dari bawah kayak gini bikin kayak gini dibikin chain atau tusuk rantai itu sebanyak jumlah tangan jumlah panjangnya tangan kita nanti nah, kalau ada seukuran panjang tangan kita kayak gini nah, terus kita langsung lanjut step kedua step kedua itu kita bikin single crochet tapi naik ke atas caranya masuk ke lubang chain yang kedua ini kan yang pertama ini yang pertama nah, ini yang kedua jadi kita masuk lubang kedua nah dari bawah lagi tarik ke atas kayak gini ini namanya single crochet kita bikin kayak gini masuk terus ditarik ke bawah satu tarikan terus ditarik lagi nah sekali lagi ya dimasukin tarik nah kayak gini nah kalau udah nanti sampai kayak gini terus dilanjut lagi ya dibikin single crochet lagi sebanyak sampai di ujung sini kalau udah di ujung sini kan udah habis tuh nggak ada lagi nah kita balik nah mulainya dari pertama kalau yang tadi kan mulai dari yang kedua ini mulai dari yang pertama kayak gini terus sampai di ujung nah seterus habis itu kita lanjut untuk step akhirnya nah ini kan sisanya sama kayak yang tadi ya disinggal keracetin nah ini yang paling penting waktu mau apa ya membuat tarik-tari akhir tetap gunting nah kayak gini digunting terus ini kan kalau rajutan itu dia ini sama nggak ada ikat-ikat nah jadi ini dimasukin ke dalam sini jadi kita masuknya di lubang yang tengah sini jadi ini benang sisanya itu masuk ke lubang yang ada di tengah supaya nggak kelihatan supaya ditarik aja pakai kepala jarum macut itu pakai ini pakai hapen supaya tertutup dan nggak kelihatan nah kalau udah benteng untuk step terakhir kita bikin talinya talinya kita ambil suka-suka kita ambil suka-suka kayak gini nah segini juga boleh ini udah cukup langsung masukin ke dalam cerm ya nah kita ambil yang di ujung sininya ditusuk di ujung nah terus ditusuk lagi disini pokoknya dibikin loh kok keluar sorry tadi ada segi ketahan teknis nah yang bener kayak gini jadi kita masuk masuk lagi dari dari bawah terus ke atas tarik kita sisain benangnya ini terus kita tusuk lagi di ujung jadi kita ujung kanan kiri sini juga jadi di setiap ujungnya kita oke gitu nah sama yang ini juga langsung tumbuh dari sini tarik nah sama di ujung sini kayak gini terus diukur mau sepanjang apa talinya supaya nanti bisa jadi rapih kayak gini kalau udah dibunuh terus kita bikin simpel sedikit disini untuk nahan si benang rajutnya dua kali ya biar enggak lepas jangan lupa satunya juga diket disimpel biasa aja dua kali juga nah kayak gini hasilnya nah jadi deh kalau kelihatannya masih terlalu simpel bisa ditambahin bunga nah kalau kalian masih mau lanjut nonton videonya tonton terus videonya tonton terus video yang terhabis tapi kalau enggak isinya jadi bagus nanti step selanjutnya bikin bunga nah seperti yang tadi aku bilang cara untuk pertama-tamanya itu kayak gini ini kita mau bikin bunga ya terus bikin simpel nah simpel kayak tadi pokoknya ini persis sama kayak dibikin belum tadi cuman lebih simpel karena mau bikin bunga nah terus ininya kita bikin CH-nya dua aja karena mau bikin bunga jadi kita harus bikin kayak ngebulet gitu tiga beding tiga terus dimasukin gitu kayak gini sama aja sih cuma ininya lebih ke ngelingker jadi kayak kita bikin single crochet-nya melingkar melingkar disini terus kita bikin lagi masuk ke dalam sini sebanyak ininya sebanyak sepuluh jadi bisa satu lubang itu diisiin dua karena demi bikin bunga yang bagus nah ini setiap lubang kita masukin dua dua single crochet ya karena tadi udah melakuin nah setiap kedua kita bikin double crochet double crochet itu diputar dulu sekali terus dimasukin ditahan satu ini kita bikin double crochet sebanyak empat kali atau tiga kali seterganus selera kita nah kayak gini nah tiga kali aja ya kayak gini nah ini satu kelopak terus kita masuk kesini sekali nah ditahan gitu disingat rocet ya terus baru yang kedua kita bikin double crochet lagi kayak tadi pulangnya step satu sama dua kayak tadi itu sebanyak sebanyak kelopak buahnya nah ini ini untuk kelopak buah terakhir masih sama kayak yang tadi bikinnya bisa kayak gini nah terus tarik abis ini baru disimpul digunting ya jangan pakai gigi nah terus dimasukin lagi ke dalam pokoknya pokoknya disamain aja kayak yang tadi dimasuk masukin ke dalam terserah mau dimasukin kemananya yang penting ini masuk kalau kalau udah digunting yang mengganggu kayak ini kepanjangan digunting ini juga digunting nah kalau udah jadi hasilnya kayak gini nah terus langsung kita ini langsung kita jahit pakai jermin tadi jermin ini jahitnya dari bawah nah di bawah sini jangan lupa diikat supaya enggak lepas ikatnya dua kali terus dilanjut dijahit lagi mengikuti bentuk bunga bulat jahitnya dimundur kayak gini biar kelihatan keguna nah kalau udah jadi dia kayak gini terus langsung di itu ya langsung diikat aja buat finishingnya enggak perlu lama-lama lagi terus jangan lupa digunting nah jangan jadi itulah tutorial buat gelang rajut dari aku kalau kalian suka videonya tolong di like dan jangan lupa subscribe kelihatan 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 Terima kasih.